Sebanyak 208 pelanggar terjaring razia masker yang dilakukan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Tebo di depan Polsek Tebo Tengah pada Jumat pagi 16 Oktober 2020. Dalam razia ekor sanksi yang diberikan masih bervariasi, mulai dari sanksi sosial, sanksi administrasi, teguran lisan, dan sanksi dendor. Dari 208 pelanggar yang terjaring, 22 pelanggar memilih dendor 20 ribu dibandingkan harus menjalani sanksi lainnya hingga total duit sanksi yang terkumpul Rp 440.000. Selain dengan program Wali Kota No. 21 tahun 2020, lagi penyemul di kendaraan Rada 2 maupun Rada 4 yang tidak terguna masker akan sudah menyediakan ubat dendam Rp 440.000. Untuk kegiatan hari ini, total keinggaraan sudah timlah 12 pelanggar Dengan meningkatnya angka pelanggaran di Kecamatan Tebo Tengah menggambarkan kalau masyarakat kurang peduli dengan kesehatan dan orang lain tertular. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tebo mengaku seluruh kecamatan telah diberikan sosialisasi. Kedepan tim akan menerapkan penegakan disiplin dibandingkan hanya memberikan teguran dan juga sanksi administrasi baik. Arief Rizal, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!